Anda menyaksikan News Update, Pemirsa Presiden Jokowi Dodo meresmikan sistem penyediaan air minum atau SPAM YMSE 2 di Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur. SPAM YMSE 2 merupakan bagian dari penataan infrastruktur pendukung pariwisata di Labuan Bajo. Jokowi menegaskan bahwa penataan Labuan Bajo harus dilakukan secara terintegrasi mulai dari penataan kawasan hingga ketersediaan listrik dan air. SPAM YMSE 2 dibangun dengan nilai investasi Rp159 miliar. Sistem penyediaan air minum ini menyediakan kebutuhan air minum pada 8.000 sambungan rumah atau setara dengan 40.000 orang masyarakat di Labuan Bajo. Jokowi menyebut pengembangan Labuan Bajo perlu dilakukan secara terpadu karena terjadi peningkatan investasi terutama di bidang perhotelan. Sebelumnya Presiden Jokowi juga telah meresmikan sejumlah infrastruktur pendukung pariwisata lain di Labuan Bajo. Seperti perluasan bandara, penataan kawasan di Pulau Rinca, penataan kawasan Marina Labuan Bajo, dan sistem pengelolaan sampah Warloka. Presiden mengatakan penataan tersebut merupakan upaya pemerintah demi tercapainya kesejahteraan masyarakat sekitar. Artinya penataan Labuan Bajo ini harus terintegrasi semuanya. Dari airnya ke tersediaan listriknya, penataan kawasannya semuanya terpadu. Sehingga kebutuhan-kebutuhan yang ada bisa dipenuhi karena saya melihat ada peningkatan investasi utamanya hotel-hotel yang sangat banyak. Terima kasih.